Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 18 Juni 2021. Tema renungan dan satu luh kita dengan judul pekerjaan yang menguntungkan. Pekerjaan yang menguntungkan. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes fasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi iya Yesus berkata kepada mereka. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, ajarkan kami para sahabat seperjalanan. Agar memahami bahwa area bekerja di dalam kehidupan itu sedemikian luas. Tidak hanya berbicara tentang mencari nafkah dan keuntungan secara finansial. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Dan tak kalah ditanyakan kepada satu pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan bekerja? Bahkan yang terpikir di dalam otak dan juga benak kita adalah bekerja di dalam perusahaan, bekerja wira swasta atau jadi pegawai atau apapun bentuknya. Dan pada akhirnya, timbal balik daripada hasil bekerja tersebut adalah keuntungan secara finansial. Dan keuntungan finansial itu bisa kemudian diubah menjadi investasi ataupun menjadi modal-modal di dalam mengusahakan. Agar keuntungan itu menjadi berlipat ganda. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, itulah yang dimaksud dengan bekerja. Kalau bekerja adalah seperti demikian, yang dijelaskan tadi keuntungan finansial, lalu apa yang dimaksud di dalam Yohanes 5 ayat 17? Dikatakan, tetapi iya Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Apakah Allah Bapak bekerja untuk finansial? Apakah Yesus bekerja untuk finansial? Ayat ini jelas menyebutkan Allah Bapak bekerja dan Yesus juga Allah anak bekerja. Pengertian bekerja tak kalah kita membandingkan dua hal ini. Adalah sebuah usaha dan upaya untuk mendatangkan sebuah hasil yang baik. Itu definisinya. Jadi apa itu bekerja? Usaha yang mendatangkan hasil yang baik. Kalau kita jelas, pemahaman kita tentang bekerja kaitannya dengan finansial. Lalu apa yang dimaksud dengan Yesus bekerja dan Allah Bapak bekerja? Yesus bekerja untuk mengusahakan agar dunia ini tidak masuk ke dalam perangkap iblis dan diselamatkan di dalam keselamatan yang dijalani oleh Yesus. Allah Bapak bekerja dari mulai menciptakan bersama dengan Allah Tritunggal Alam Semesta memeliharanya dan mengutus Yesus sebagai putra yang tunggal datang ke dalam dunia. Jadi bekerjanya Allah adalah untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan hasil yang baik itu pada dasarnya dari mulai awal penciptaan sampai manusia jatuh di dalam dosa sampai kemudian manusia diberikan kesempatan untuk bertobat sampai kemudian Yesus yang naik ke surga akan datang kembali ke dalam dunia untuk membawa kita maka itu adalah bagian daripada pekerjaannya Allah. Kalau kita simpulkan apa itu bekerja? Bekerja itu adalah sebuah usaha yang mendatangkan hasil yang baik. Apakah semata-mata hasil yang baik itu adalah finansial? Berapa banyak orang yang berhasil secara finansial namun rumah tangganya acak-acakan berantakan kacau balau. Sudah acak-acakan sudah berantakan kacau balau lagi. Kadang-kadang finansial itu yang sudah diusahakan justru bukan mendatangkan kerukunan tapi mendatangkan keributan yang mendatangkan perpecahan. Beberapa waktu yang lalu saya berdoa untuk sahabat seperjalanan bagaimana ada satu keluarga yang meributkan masalah penjualan rumah dan bagaimana kemudian hasilnya itu bisa dibagikan secara adil. Tadkala hanya finansial maka persoalan itu akan timbul. Tadkala hanya finansial maka kita hanya akan dihargai Tadkala kita kaya. Tadkala kita jatuh miskin tidak ada orang yang menghargai. Mengapa? Karena orientasi bekerjanya hanya bersifat finansial. Berbicara tentang rumah tangga Siapa yang bekerja? Apakah ibu bekerja atau ayah bekerja? Tadkala kemudian di KTP apa pekerjaan suami wira swasta atau apapun bentuknya. Apakah pekerjaan daripada istri ikut suami? Pertanyaannya apakah istri yang tidak bekerja menghasilkan finansial yang tidak menghasilkan finansial apakah dia tidak bekerja? Bahkan kalau boleh dikatakan seorang ibu rumah tangga itu bekerja 24 jam mengurus suami mengurus anak-anak mengurus rumah yang ada yang menjadi bagian daripada tanggung jawabnya. Tadkala seorang ibu mengasuh anak dengan baik dia sedang bekerja untuk menghasilkan anak-anak di masa depan anak-anak yang punya harapan dan berjalan dalam kebenaran. Tadkala setiap kita masing-masing menjaga karakter kita di dalam kejujuran di dalam kerajinan di dalam kesetiaan di dalam tanggung jawab di dalam komitmen memiliki keteladanan hidup memiliki integritas Tadkala kita berjuang untuk memiliki karakter yang baik maka itu pun adalah juga pekerjaan karena definisi pekerja adalah usaha yang berdatangkan hasil yang baik. Sahabat seperjalanan kalau kita simpulkan dari semuanya ini apa arti bekerja? Arti bekerja adalah hidup di dalam kebenaran hidup di dalam kekudusan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. kita mencari nafkah itu kehendak Allah karena itu tanggung jawab kita. Kita menjaga karakter kita itu adalah kehendak Allah dan itu adalah bekerja. Kita menjaga kekudusan hidup itu adalah kehendak Allah dan itu adalah pekerjaan. Kita menjaga agar hidup kita pikiran kita cara kita berbicara itu tidak menyakiti hati orang lain maka itu adalah pekerjaan. Ada satu pertanyaan yang menarik di TikTok apa pekerjaan yang tidak menguntungkan tapi disukai oleh orang banyak? Apa pekerjaan yang tidak menguntungkan tapi disukai dilakukan oleh orang banyak? Itu apa? pekerjaannya adalah membicarakan keburukan orang lain. Pekerjaan yang tidak menguntungkan tapi disukai oleh orang banyak. Sahabat seperjalanan ya dikasih Tuhan. Pada akhirnya dan kalau kita menjaga seluruh aspek hidup kita di dalam kebenaran menjaga rumah tangga kita agar menjadi benar maka itu adalah pekerjaan. Menjaga karakter kita menjadi orang yang bisa dipercaya maka itu adalah pekerjaan. Menjaga seluruh tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu dijalankan dengan baik dalam bentuk apapun maka itu adalah pekerjaan. Menjadi orang yang bisa dipercaya maka itu adalah pekerjaan. Menjaga hidup di dalam keteladanan maka itu adalah pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan inilah yang dikatakan pekerjaan yang dilakukan di dalam kehendak Allah. Sehingga bekerja wawasannya areanya tidak sempit. Hanya semata-mata mencari keuntungan finansial. Tapi bekerja sesungguhnya adalah mengolah kehidupan kita untuk tetap benar di dalam Tuhan. Mari sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan kita mengubah konsep tentang pekerjaan yang menguntungkan hanya semata-mata finansial. Namun pekerjaan yang menguntungkan adalah kita bekerja menjalani hidup di dalam kebenaran menjalani hidup di dalam ketulusan menjalani hidup di dalam kejujuran menjalani hidup di dalam kerajinan menjaga komitmen dan di dalam segala aspeknya. Sahabat seperjalanan selamat berjuang untuk bekerja pekerjaan yang menguntungkan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga ya Tuhan hambau berdoa buat sahabat seperjalanan di Bali dalam kondisi ekonomi yang sulit namun anaknya ingin masuk unit bagian kedokteran Tuhan akan bukakan jalan. Berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang ada di Surabaya seorang ibu yang sangat memahami pelayanan anak-anak di sekolah minggu agar bisa menjadi berkat. Berdoa juga untuk seorang ibu yang bekerja di bagian perbankan agar dilancarkan segala usahanya yang ada di Bandung. Hambamu juga berdoa untuk seorang ibu yang ada di Bandung barusan operasi mata di Singapura biar Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan. Berdoa buat sahabat seperjalanan yang kena COVID suami istri sementara istrinya sedang hamil Tuhan juga akan tolong dan berkati. Pada akhirnya kami serahkan semua sahabat seperjalanan agar dalam hidup kami tatalah kami bekerja kami melakukan pekerjaan yang menguntungkan yaitu pekerjaan di dalam seluruh aspek menjaga kehidupan kami secara benar di hadapan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan dan yang sedang berharap sesuatu Tuhan akan kabuhkan sesuai dengan waktu kehendak dan caramu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan selamat berjuang untuk pekerjaan yang menguntungkan. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.